Hai sahabat kendimas, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Selamat pagi, jumpa saya. Sejak lama, kendimas selalu menerima siapapun yang datang, siapapun yang ingin belajar, siapapun yang ingin mengenal produk kendimas asli dari Blitar, Jawa Timur. Sahabat, siapapun yang datang, siapapun yang meminta pengetahuan, siapapun yang ingin belajar, saya selalu terima dengan tangan terbuka. Kali ini saya mendapat kunjungan dari teman-teman dari Pamsimas di Jawa Tengah. Nah, kunjungan ini ingin mengetahui apa yang dapat mereka peroleh dari kendimas. Pengetahuan apa yang bisa diterapkan di dalam Pamsimas ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, sahabat, pada kesempatan dan pertemuan bersama dengan teman-teman dari Pamsimas ini, kita akan mendiskusikan bagaimana cara sistem pengolahan air dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di lokasi mereka. Nah, sahabat, kita mulai dari penyambutan, tetapi dengan tidak sabar, pasti setelah melihat dan bertemu dengan saya di kendimas, semua tidak sabar ingin melihat apa produk kendimas, apa yang bisa dilakukan kendimas terhadap bisnis-bisnis air yang ada di lingkungan sahabat semua. Jadi, sahabat, saya tidak pernah menutup diri, saya selalu membuka diri, saya bagikan ilmu pengetahuan yang ada pada saya, saya bagikan keterampilan saya kepada semua orang dengan jujur, supaya setiap orang bisa memperoleh berkat dari pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saya. Sahabat kendimas, sahabat kita dari Pamsimas ini, ingin memberikan air dengan kualitas terbaik bagi warga desanya. Saat ini, sistem air, distribusi air kepada warga desa sudah dilakukan. Namun, ada harapan bahwa sistem pengolahan air harus ada, sehingga warga masyarakat dapat menerima air dari Pamsimas dengan kualitas terbaik. Akan lebih baik lagi nanti pada tujuan akhirnya bahwa masyarakat desa akan menerima air bersih yang benar-benar bisa menjadi air minum bagi mereka. Tujuan yang sangat mulia dari sahabat kendimas ini, sehingga kita akan mulai belajar dari awal bagaimana mengenal sistem penyaringan awal hingga tahap kedua dari sistem penyaringan dan akan diakhiri dengan pengenalan ultrafilter PVDF dari kendimas. Sehingga, nanti ketika praktek di lapangan atau sudah terpasang pada instalasi Pamsimas, masyarakat dan pengurus benar-benar dapat menikmati hasil dan perawatan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa perlu membuang-buang anggaran. Kebanyakan dari pengelola Pamsimas yang ada saat ini itu dilakukan secara autodidak. Jadi, membeli perangkat, kemudian tidak jadi dipakai. Mengadakan perangkat lagi, tidak jadi lagi dipakai. Karena pemahaman terhadap perangkat yang dibeli tidak bisa dipakai di lapangan karena tidak ada penjelasan yang baik sebenarnya ini perangkat atau filter apa yang sedang mereka pakai. Alangkah indahnya, jika sebelum melakukan atau sebelum membeli suatu perangkat, kenali dulu. Perangkat itu, kenali dulu. Bagaimana perawatannya, kenali dulu. Bagaimana sistem efisiensi kerja dari perangkat ini. Sehingga, ketika perangkat ini sudah terbeli, segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik oleh pengurus sebagai pengelola air Pamsimas dan warga desa sebagai penerima jasa dari Pamsimas. Sahabat, kita ikuti tuturan saya kepada sahabat dari Pamsimas ini. Video ini sengaja saya rekam supaya bisa menjadi pengingat atau pengiling-iling. Andai kata, nanti di desanya terjadi kealpaan atau lupa pada penjelasan saya pada hari ini. Sehingga, mereka bisa membuka kembali video ini dan mengingat apa yang sudah saya jelaskan kepada para sahabat ini. Kita mulai dari pengenalan filter bag atau kantung filter. Saya akan membuat jabaran lebih detail pada video yang terpisah. Sehingga, apa yang saya ucapkan pada saat kita bertemu ini bisa teringat. Sahabat Pamsimas, di depan saya ada sebuah filter bag. Filter bag ini berfungsi sebagai penyaring air di awal. Jadi, ini adalah bagian dari pretreatment. Filter ini memiliki hosing atau cangkang yang sangat kuat. Dia dilengkapi dengan 4 buah baut pengancing. Ada in dan outlet berdiameter 2 in. Dan dilengkapi dengan kelengkapannya termasuk pressure gauss. Sahabat, ini adalah bagian penutup yang memiliki karet dan ketebalan dari bagian ini sekitar 2,5 cm. Jadi, cukup kuat untuk membingkai tekanan dari air yang masuk ke dalam filter ini. Ini kelengkapannya. Nah, sahabat Pamsimas, ini adalah filter bag. Kita biasa menggunakan filter bag ini sebagai pengganti tanki FRP. FRP atau Fiber Force Plastik yang biasanya kita dapatkan atau kita gunakan pada perangkat-perangkat lama. Yang membedakan filter bag ini atau filter kantung ini dengan FRP adalah tentang kerapatannya. Jika tanki FRP, AEC, dengan media pasir atau dengan media karbon, kerapatannya tidak terdeteksi atau tidak terukur. Namun, dapat diperkirakan bahwa rata-rata dalam penjaringan itu kurang lebih sekitar 40 mikron. Dengan filter bag ini, kerapatannya lebih terukur. Jadi, filter bag ini atau kantung filter ini memiliki kerapatan mulai dari 100 mikron, 80 mikron, 40 mikron, 30 mikron, 20 mikron, 10 mikron, dan 5 mikron. Jadi, kantong-kantong itu saya menyediakan buat sahabat sesuai dengan kondisi air yang akan diolah. Jadi, filter kantong itu bentuknya seperti ini. Saya buka. Saya akan meletakkannya di bawah. Dan di dalam sini, atau posisi dari kantong filter itu berada di bagian dalam ini. Ya, seperti ini. Jadi, ketika sahabat ingin membeli produk ini, sahabat harus bertanya dulu tentang kerapatan saringan ini sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, air yang sangat kotor, sebaiknya kita gunakan kantong filter ini dengan kerapatan yang lebih longgar. Misalnya, 100 mikron, 200 mikron, atau pilihan lainnya sesuai dengan kebutuhan penjaringan air. Tentu kita menyaring air telaga dengan penjaringan air sumur, tentu kotorannya akan berbeda. Di sanalah letak fungsi mesh dari satuan kerapatan filter ini lebih bisa kita perhitungkan. Nah, sahabat, kantong filter ini, walaupun dia terbuat dari bahan kain yang cukup tebal, dia dijahit dengan rapat di tepianya, dan di bagian permukanya ada frame atau bingkai plastik. Untuk menghindari kantong ini jebol, saya sudah menyediakan satu pelindung di bagian dalam, yaitu berupa saringan yang cukup tebal, terbuat juga dari stainless 304. Nah, sahabat, saringannya bentuknya seperti ini. Ini melindungi kantong dari pecahnya yang disebabkan oleh tekanan air. Nah, sahabat, jadi kantong ini kalau di dalam cangkang pelindungnya, dia posisinya seperti ini. Jadi, dia berada di dalam perlindungan yang aman dari bingkai. Di dalam perlindungan yang aman dari bingkai ini. Ya, saya masukkan kembali saringannya. Sahabat kendimas, filter bag ini tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan kerapatan yang berbeda-beda. Jadi, kantong filter ini tinggal pilihan kita. Ada yang 200, kerapatannya 200 mikron. Ada yang 100 mikron, ada 40 mikron, dan seterusnya sampai dengan 5 mikron. Sahabat, ketika saya memposting pertama kali tentang filter bag ini, banyak sekali teman-teman atau para sahabat yang bertanya kepada saya, Pak, kalau hanya dia berfungsi sebagai pasir silika, sementara biasanya jika kita menggunakan F3, berarti, bukankah kita akan mencampur atau meletakkan antara karbon dan pasir itu bersamaan. Kalau kita pakai kantong filter, berarti kita harus menggunakan dua atau tiga. Efisiensi itu selalu dapat kita pikirkan. Sahabat, saya akan memberi contoh ya. Jadi, ini akan saya buka kembali. Nah, ini adalah kantong filter yang tadi pasang di dalam. Jika sahabat bertanya, ini kan tidak bisa dicampur. Bisa ya. Jadi, jika kita punya air sumur, itu ada berbau besi, ya, ada berbau besi, kita bisa mengantisipasi dengan karbon. Karbon itu salah satu media dalam penjaringan air yang sejak nenek moyang kita dulu menggunakannya. Karena karbon bisa menyerap bau dan menghilangkan sedikit bakteri. Jadi, kita bisa memasukkan karbon di dalam sini. Ini contoh karbon saya. Nah, ini adalah karbon dan saya memasukkannya di dalam sini. Seperti ini. Nah, ini si kantong filter ini dengan aran. Ya, dengan karbon sampai penuh. Sampai penuh di permukaannya ini. Jadi, kita dapat menggunakan cara ini. Dengan demikian, maka satu kantong ini dapat kita isi juga dengan karbon. Nah, sahabat, jika kita menggunakan perangkat modern seperti ini, ya, jika terjadi masa penggantian atau masa perawatan, kita tidak membutuhkan orang lain. Kita tidak, kita dapat melakukannya sendiri karena ini sangat mudah. Jadi, kalau nanti ini kotor atau karbonnya sudah tidak efektif lagi, atau sudah tidak bisa menyerap bau, saya mudah akan mengangkat ini. Saya akan mengangkatnya sendiri. Kemudian karbonnya saya cuci, saya masukkan kembali. Kemudian filter bag pun, atau kantong filter ini pun, saya pasang di dalam sini. Kemudian, saya akan menguncinya seperti ini. Hanya sederhana seperti ini. Setelah itu, akan saya tutup. Iya. Dan, saya kancing. Saya beri pengunci. Pengunci ini cukup kuat. Nah, ini kantong filter kita. Jadi, di bagian air masuk, ini adalah lubang air masuk, dengan diameter, atau kita dapat menggunakan thrifting pipe, seukuran 2 in. Outputnya, ada di bagian bawah, ini. Ini juga, lubangnya 2 in. Di depan, ada satu lagi, kecil, yang gunanya, dapat kita gunakan untuk eksternal, atau untuk pembuangan, ketika kita, melakukan pembersihan. Nah, sahabat Gendimas, inilah filter bag saya, yang dapat kita gunakan, sebagai penyaring awal, penyaring air awal, yang paling efektif, di dalam, penggunaannya, untuk kepentingan, sistem pengolahan, air. Sahabat Gendimas, terima kasih, terima kasih, atas, waktu, dan, kesempatan, telah, mengunjungi, Gendimas. Saya, Lukman Hakim, di Blitar, Jawa Timur, Salam Gendimas. Salam Gendimas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.